PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Panglima Tentara Nasional Indonesia atau TNI Jenderal Agus Subianto memutasi 38 perwira tinggi atau pati yang menduduki posisi strategis di lingkungan TNI 3 matra khususnya darat. Rotasi dan mutasi itu berdasarkan surat keputusan Panglima TNI nomor Kep Garing 216 Garing 2 Romawi Garing 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Dalam surat mutasi Panglima TNI Jenderal Agus mengganti 5 Panglima Kodam atau Pangdam sekaligus. Lalu siapa saja mereka? Langsung saja simak ulasannya berikut ini. Salah satu Pangdam yang digeser adalah Pangdam 4 di Panegoro Majenteni Tandiyo Budi Revita yang digeser menjadi Wakil Kepala Staff Angkatan Darat atau Wakasat. Posisi Pangdam 4 di Panegoro akan ditempati oleh Majenteni Dedi Suryadi yang jabatan sebelumnya adalah Danjen Kopassus. Yang kedua adalah Pangdam 3 Siliwangi Majenteni Erwin Jadniko digeser menjadi Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat atau Irjenat. Adapun jabatan Pangdam 3 Siliwangi akan dijabat oleh Majenteni Muhammad Fajar yang sebelumnya sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan atau Dirjen Pothan Kementerian Pertahanan atau Kemhan. Yang ketiga adalah Pangdam Iskandar Muda Majenteni Novi Helmi Prasetya yang digeser menjadi Aster Panglima TNI. Sedangkan posisi Pangdam Iskandar Muda akan diisi oleh Majenteni Niko Fahrizal yang sebelumnya sebagai dan secapai. Keempat adalah Pangdam 13 Merdeka Majenteni Legowo W.R.Jadniko digeser menjadi Pasahli Tingkat 3 Kepala Staf Angkatan Darat Bidang Banusia. Jabatan Pangdam 13 Merdeka akan diisi oleh Majenteni Chandrawijaya yang sebelumnya sebagai dan pusen narhana. Dan yang kelima adalah Pangdam 9 Udayana Majenteni Harvendi digeser menjadi Pasahli Tingkat 3 Bidang Sos Budkum, Ham, dan Narkoba Panglima TNI. Jabatan Pangdam 9 Udayana akan diisi oleh Majenteni Bambang Trisno Hadi yang sebelumnya sebagai Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan. Terima kasih telah menonton!